Intro Bawaslu Purbalingga menggelar rakor pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan tahun 2024 Rakor dilaksanakan guna memberikan pemahaman regulasi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu Purbalingga menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan kampanye Pada pemilihan tahun 2024 di Aula Andrawina Oabong Bocongsari Kegiatan diikuti unsur Forkompinda, OPD terkait, KPU Purbalingga, Parpol Pengusung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serta anggota Gakumdu Rakor dilaksanakan guna memberikan pemahaman terkait regulasi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati tahun 2024 Ketua Bawaslu Purbalingga Misrat mengatakan Terkait pelanggaran alat peraga kampanye Sesuai kewenangannya Bawaslu hanya mendata, menginventarisir dan mengawasi Ada pun data yang sudah diinventarisir Bawaslu akan menyerahkannya ke KPU dan Satpol PP Kewenangan ataupun kewajiban Bawaslu sebatas mendata atau menginventarisir dan mengawasi APK yang melanggar itu Dan setelah kita infantarisir dan sudah jelas pelanggarannya pada lokasi yang di mana atau pada lokasi yang dilarang oleh aturan atau regulasi yang dibuat oleh KPU Kita sampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini KPU dan Satpol PP Untuk selanjutnya nanti teknis penertiban dan pemberisiannya mau seperti apa Kita kewenangan kita untuk saat ini sebatas mendata atau menginventarisir APK-APK yang melanggar Misret menambahkan dengan digelarnya rakor ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan 2024 Dapat memahami dan juga mematuhi regulasi yang ada demi terciptanya pemilihan yang aman, adil dan transparan Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan